Hai Sobatau, belakangan ini intensitas hujan yang dibarengi dentuman petir semakin sering terjadi imbas memasuki musim penghujan. Petir adalah sebuah fenomena yang ada kaitannya dengan hujan lebat. Walau tidak selalu, namun munculnya petir dapat mengindikasikan akan segera turun hujan. Kali ini, Sobatau, kita akan membahas fenomena alam, kilat, yang biasanya disebut petir. Kamu pasti sering lihat, tapi tidak tahu tipe-tipenya. Inilah, 7 jenis petir yang ada di alam, terlihat keren tapi berbahaya. Hai Sobat sebelum masuk ke videonya ada baiknya mensubscribe dan bagikan bila Sobat menyukainya, agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. 1. Petir Cloud to Ground atau dari awan ke tanah Petir, Cloud to Ground, adalah tipe petir bermuatan negatif yang bertemu dengan permukaan bumi yang notabene bermuatan positif. Dari namanya, dapat digambarkan kalau tipe petir yang satu ini muncul dari awan, kemudian barulah dia menyambar ke daratan. Petir ini pun sangat umum muncul di antara petir-petir lain, apalagi di wilayah benua. Petir Cloud to Ground menjadi salah satu petir paling berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan hingga kebakaran, demikian dilansir video yang diunggah oleh Net Office. 2. Petir Cloud to Cloud Petir tipe Cloud to Cloud ini merupakan tipe petir yang terjadi akibat pelepasan muatan yang terjadi antara pusat-pusat muatan dengan awan yang berbeda. Walau tidak membahayakan properti atau objek-objek yang terdapat di tanah, namun tipe petir ini bisa berbahaya dan menganggu penerbangan. 3. Petir Intraklut Atau di dalam awan, petir intraklut, sering terlihat sedang berada di dalam awan. Rupanya, tipe petir yang satu ini memang hanya muncul di antara dua awan yang memiliki muatan berbeda. Jadi, ketika kedua awan ini bersatu, maka mereka akan menciptakan petir intraklut. Kalau dilihat-lihat, petir intraklut seolah-olah menimbulkan cahaya seperti di dalam diskotik, namun bedanya, ini berada di dalam awan. Di setiap daerah, kamu dapat dengan mudah menemukan petir jenis ini, tapi, daripada dicari, mending ditungguin aja ya. 4. Dry Lightning atau Petir Kering Dilansir TOTCO, Dry Lightning atau Petir Kering biasa terjadi di kalam musim panas. Bayangkan, petir ini bisa muncul tanpa disertai hujan. Pantas saja kalau tipe petir yang satu ini dinamakan petir kering. Mungkin petir kering terdengar tidak terlalu mengerikan, karena tidak disertai badai. Namun, kamu perlu tahu kalau petir keringlah yang justru sering menghasilkan kebakaran hutan. Bayangkan Sobat Al. Sudah cuaca sedang panas, tersambar petir pula. Maka dari itu, ini adalah tipe petir yang ditakuti di daerah Barat Amerika Serikat. 5. Petir Vulkanik Petir vulkanik hanya bisa terbentuk apabila terjadi letusan dari sebuah gunung berapi. Tipe petir ini akan muncul tepat di atas gunung yang meletus dan kemunculannya, berkaitan dengan teori fisika sehari-hari. Kalau dilihat dari gambarnya, Sobat Al, keren kan? Tapi, mengerikan. Petir vulkanik memang jarang terjadi, karena tidak semua gunung berapi memiliki gas serta asap yang tebal ketika meletus. Contohnya adalah ketika petir vulkanik muncul di Islandia pada 2010 silam. Kita lanjut, ke urutan ke-6. Petir Red Spice Petir Red Spice memiliki penampakan yang berbeda dari petir-petir pada umumnya. Bagaimana tidak, petir tipe ini memiliki warna merah dan hanya berlangsung selama beberapa detik saja. Petir ini menjadi semakin unik karena bentuknya yang menyerupai wortel, ubur-ubur, atau seperti kolom. Berhubung warna dari petir Red Spice sangat cerah, maka petir ini tidak bisa dilihat secara sembarang. Mereka hanya bisa terlihat di malam hari. Bahkan, untuk melihatnya secara jelas, kamu harus menggunakan kamera dengan lensa yang sensitif. 7. Space Lightning atau Petir Luar Angkasa Tidak semua orang pernah melihat tipe petir yang satu ini. Usut punya usut, ini merupakan tipe petir yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada pun pelaku di balik visualisasi ini adalah NASA. Jadi, NASA berusaha melihat petir dari posisi yang sangat berbeda, yakni dari atas awan. Contohnya adalah ketika mengambil gambar petir yang berada di Bolivia pada 2011. Gambar petir tersebut diambil dari International Space Station, ISS. Menakjubkan bukan, Sobat Al? Itulah beberapa tipe petir yang ada di alam. Semuanya terlihat menakjubkan sih. Tapi tetap saja seindah-indahnya petir semuanya sama-sama berbahaya. Dan jangan lupa Sobat Al, subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-teman, agar video ini memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.